Tapi bahaya nanti bisa terjadi otoriter. Terima kasih. Ini tantangan yang sangat berat. Saya sendiri juga tidak bisa, saya mau jujur mengakili, saya sendiri belum bisa untuk memberi suatu jawaban, suatu strategi langsung di sini, karena saya terus mempelajari masalah tantangan yang berat ini. Mungkin kita harus menjumpulkan pemikir-pemikir, ahli-ahli makan-makan, tokoh dari mana-mana untuk berbicaraan hari ini. Karena secara prinsip dasar, kalau perbatasan bisa kita jaga. Labuhan bisa kita awasi, bandara bisa kita awasi, tapi dunia maya ini tidak mudah untuk kita menjadikan. Tapi ada ekologi untuk menjadikan dunia maya, hanya masalahnya berat. Nanti kita bisa dituduh mengurangi kebebasan pendapat, mengurangi demokrasi, mengurangi hak asasi manusia. Jadi, menurut saya, secara jujur, tidak bisa semuanya dilipatkan, diharapkan kenapa matah. Penganggaraan orang tua bagaimana? Kenapa orang tua tidak bisa mengendalikan dan mengalami anak-anaknya sendiri? Saya kira ini. Ini yang harus kita maaf diri. Dan terus menjadikan, sekarang ada ekonominya, ada ads-nya. Orang tua bisa memasak ads, mencegah anak-anaknya nonton yang tidak benar bisa. Itu hanya anaknya kalau tidak salah di Indonesia. Tapi ini, catatan, dan ini yang saya sampaikan, Saya kira kominfo pun sudah banyak menutupi situs-situs yang tidak cocok itu. Tetapi, ya namanya orang kalau mencahaya sesuatu, ditutup di sini, ditutup di sana, pasti, kalau namanya maling, ya pasti akan cari jalannya untuk maling. Saya kira ini sepertinya baik, saya akan menajari dan saya akan bicara. Tapi intinya memang ini dua masalah yang bapak memiliki, masalah yang sangat berik, apalagi memiliki dunia maya. Ini di jenganan negara tertentu memang dilakukan. Tapi bahaya nanti terjadi, bisa terjadi, otoriter. Maksudnya baik, menjaga situs-situs yang tidak menaruh, ya kan? Tapi bisa disalahkan, disalahgunakan oleh penguasa. Nanti, semua situs yang mengeriti pemerintah ditutup. Nah, ini, ya kan? Semua situs yang tidak cocok sama penguasa ditutup. Nah, ini dibangg lagi nanti. Tapi terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.